Merk mobil yang ada di depan saya ini mungkin masih terdengar belum familiar bagi sebagian dari Anda. Nah, buat Anda yang belum tahu, ini adalah MG atau Morris Garage, merk mobil asal Inggris yang kini telah dimiliki oleh perusahaan otomotif asal Cina, Saig Motor Corporation. MG pertama kali masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 ini. Hingga saat ini sudah ada dua mobil yang dipasarkan di Indonesia, yaitu MG ZS dan MG HS. Untuk MG HS ini, nantinya dia akan masuk di segmen medium ACV, melawan beberapa nama yang sudah ada di Indonesia, seperti Honda CR-V, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, lalu ada Wuling Almas dan Peugeot 3008. Nah, kalau kita lihat peta persaingan itu tadi kan sudah rame banget nih, otomatis ini akan jadi tugas berat bagi MG yang notabene pemain baru di segmen itu. Lalu modal apa saja yang dimiliki oleh MG HS ini untuk bersaing di segmen medium ACV? dan tentunya untuk mencuri perhatian Anda yang sedang mencari mobil baru. Karena itu, berikut ini akan gue sampaikan 10 hal yang menarik dari MG HS ini. Penasaran apa saja? Ikuti terus videonya. Pertama tentu adalah menyoal harganya. Ya, MG HS ini punya harga yang sangat menggiurkan untuk sebuah medium ACV yang punya desain menarik, mewah, dan juga fitur lengkap. Untuk pasar Indonesia, MG HS ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp369,8 juta untuk varian Exit dan Rp429,8 juta untuk varian teratas yaitu varian Ignite. Nah, kalau kita bandingkan harga MG HS ini dengan beberapa rivalnya seperti Honda CR-V, dia itu harganya jauh di atas MG HS. Untuk varian teratas Honda CR-V yaitu Prestige, dia itu harganya Rp539,8 juta. Atau kalau kita bandingkan lagi dengan Nissan X-Trail misalnya, dia itu harganya Rp547,7 juta. Tapi memang, kalau kita bandingkan dengan rekan senegaranya seperti Wuling Almas, harga dia ini masih sedikit di atas Wuling Almas. Karena untuk Wuling Almas, dia itu banderolnya Rp341,8 juta. Lalu hal menarik kedua dari MG HS ini tentu adalah desainnya. Ya, harus gue akui nih, kalau kita bandingkan sama beberapa medium ACV asal Cina lainnya, MG HS ini mungkin yang punya tampilan paling mewah dan paling menarik. Kenapa gitu? Di bagian desain grillnya ini tuh kelihatan mewah banget dengan aksen kromenya. Cuman memang desainnya ini tuh agak-agak kontroversial, karena banyak yang bilang ini tuh mirip seperti Mazda CX-5 dengan bahasa desain kodonya. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, ini tuh agak sedikit berbeda dengan Mazda CX-5. Karena kalau Mazda CX-5 itu, dia kan hitam di sini tuh polos ya. Gak ada kombinasi apapun. Tapi kalau MG HS ini, dia tuh ada seperti aksen-aksen berlian gitu. Yang ini tuh banyak banget, titik-titik-titik gitu. Ini juga jadi menambah kemewahan dan pembeda antara dia dan Mazda CX-5. Lalu juga di bagian bawah sini itu desain lampu kabut ini juga menurut gue keren, karena terlihat serasi ada aksen krom dan aksen krom di grillnya ini tuh kayak menyatu gitu. Hal menarik ketiga dari MG HS ini tentu adalah desain lampu depannya. Ya, untuk lampu depan dari MG HS ini, dia itu sudah menggunakan full LED proyektor. Baik itu untuk lampu utama atau lampu jauh. Begitu juga lampu DRL-nya, yang juga sudah pakai LED. Untuk lampu DRL LED MG HS ini, dia itu juga jadi satu dengan lampu sen. Jadi ketika kita menyalakan lampu sen, entah itu ke kanan atau ke kiri, otomatis lampu LED DRL yang ada di sisi kita nyalain lampu sen tadi akan mati. Kerennya lagi, nyala lampu sennya itu sekuensial. Lalu nggak cuma lampu depannya aja nih yang keren, lampu belakang dari MG HS ini juga sama kerennya, karena seluruh lampu belakang MG HS ini juga sudah menggunakan full LED. Begitu juga lampu sennya, yang nyalanya sekuensial. Jadi kelihatan makin keren dan mewah banget ya. Hal menarik keempat yang ada di MG HS ini, yaitu detail interiornya yang menakjubkan banget. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk sebuah medium SUV yang harganya Rp 429,8 juta, detail interiornya itu hampir di semua sisinya sudah menggunakan bahan soft touch. Seperti di bagian dashboardnya, di bagian atasnya sini tuh, dia sudah soft touch, ini juga sudah soft touch, lalu di bawahnya juga sudah soft touch, bahkan sampai ke bagian sini, dia juga sudah dilapisin kulit dan soft touch, meskipun memang tidak terlalu lembut banget, tapi ini sudah sangat kelihatan mewah. Nggak cuma itu aja, kalau kita geser ke sisi pintu, ini juga di bagian atasnya sudah soft touch. Dan yang kerennya lagi, di tengah sini tuh ada motif, ini bukan jahitan palsu, tapi jahitan asli. Nah ini kelihatan mewah banget. Lalu untuk setirnya juga, dia sudah menggunakan bahan kulit, dan flat bottom. Selain bahan-bahan dari dashboardnya dan juga setirnya yang didominasi oleh kulit, di sini juga di bagian tengah banyak aksen-aksen chrome, seperti di bagian laci sini, untuk USB dan soket 12V, lalu di konsol tengah juga sudah aksen chrome. Nah yang kerennya lagi itu tombol-tombol di bagian sini, dia itu juga sudah sepakai chrome semua. Dan yang bikin tambah mewah lagi dari MG HS ini, yaitu adanya ambient light di bagian bawah, yang ini untuk pengaturan warnanya bisa diatur melalui layar di head unit. Berikutnya hal menarik kelima yang ada dari MG HS ini, yaitu joknya yang bucket seat. Nah kalau kalian lihat ini, joknya dia sudah pakai bucket seat, jadi kelihatan semakin mewah seperti sedan sport, dan penggunaan bahannya ini juga nggak main-main ya, maksudnya nggak terkesan murahan. Selain di bagian bawahnya itu dia sudah pakai kulit, di bagian sini itu juga ada bahan-bahan seperti Alcantara yang lembut dan halus banget. Jadi kalau dilihat jok dari MG HS ini, terutama di bagian depan, itu kelihatannya sih mewah banget. Apalagi untuk pengaturannya, dia juga sudah elektrik. Hal menarik ke-6 dari MG HS ini, yaitu head unitnya yang multifungsi banget. Kenapa gue bilang gitu? itu karena dia selain berfungsi untuk fitur hiburan, dia juga bisa mengatur segala hal dari mobil ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini tuh ada pengaturan buat AC. Nah ini untuk mengatur putaran kipas, bisa dilakukan di bawah sini dengan menaikannya, lalu untuk temperaturnya juga bisa dioperasikan dengan cara menyentuhnya. Cuman memang dengan layar sentuh seperti ini, itu agak sedikit mengganggu ketika kita sedang berkendara, karena konsentrasi kita akan terbagi antara melihat ke depan dan juga ke layar monitor head unit ini. Selain itu, ada juga untuk pengaturan segala hal yang ada di mobil. Seperti ini, untuk segala fitur, ini tuh bisa diaktifkan atau tidak melalui di layar ini. Lalu hal menarik ketujuh dari MG HS ini tentu adalah fiturnya yang berlimpah banget. Untuk fitur kenyamanan, mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start stop button, tentunya dengan keyless entry, lalu juga ada pengaturan audio di bagian setir, ada cruise control di bagian bawah sini, lalu ada pedal shift, dan untuk di bagian tengah ada socket 12V serta port USB sebanyak 2 buah untuk pengisian daya. Lalu ada electric parking brake dengan auto hold control, dan di tengah sini ada armrest yang di dalamnya juga adalah chip penyimpanan dengan pendingin udara. Di belakang juga ada armrest dengan cup holder, serta pastinya ada juga port USB sebanyak 2 buah. Nah, karena fitur keselamatan dari MG HS ini cukup banyak banget, buat kalian yang mau tahu, silahkan lihat table berikut ini. Hal menarik ke-8 dari MG HS ini yaitu kabin baris kedua dan bagasinya yang lapang. Ini posisi duduk gue di depan, dan kalau kalian lihat ruang kakinya ini masih sangat lega banget, begitu juga bagian kepalanya, apalagi dengan adanya panoramic sunroof yang berukuran sangat lebar, ini semakin menambah kesan lapang dari MG HS ini. Nggak cuma lapang aja, tapi duduk di baris kedua ini juga nyaman, karena posisi duduknya itu bisa diatur hingga rebah, serta ada armrest di bagian tengah, yang di sini juga terdapat cup holder serta laci penyimpanan. Nggak cuma kabin baris keduanya aja yang lapang, bagasi dari MG HS ini juga lega banget. Nah, seperti yang kalian lihat ini, gue duduk di bagasi dari MG HS, dan di sebelah gue ada copper medium. Nah, ini kalau kita lihat, spasenya itu masih lega banget, bahkan mungkin ya, kalau copper medium ini kita dirikan, itu dua atau tiga copper medium lagi sih masih muat ya, atau dua copper berukuran super besar juga mungkin masih masuk di mobil ini. Nggak cuma itu aja, bagian bagasi dari MG HS ini juga dilengkapin dengan penutup, yang di bawahnya ini tuh dia ada magnetnya, jadi ketika jalan tuh dia nggak akan bunyi berisik, dan ketika ditutup, ini akan menambah keamanan ketika Anda sedang parkir. Lalu di bagian bawahnya ini juga ada laci penyimpanan, yang masih sangat lega dan ada sekat-sekatnya. Ya, jadi bagasi dari MG HS ini memang sangat memadai sekali. Untuk menutup bagasi ini tuh selain bisa melalui di sini, lalu juga bisa melalui kunci. Hal menarik kesembilan dari MG HS ini yaitu nyoal tenaganya. Nah, mesinnya ini 1500 cc dengan turbocharger, tenaganya 160 daya kuda dan torsinya 250 Nm. Meskipun mesinnya cuma 1500 cc, tapi berkat turbochargernya, tenaga dari mobil ini tuh tarikannya enak banget, enteng banget, apalagi ketika kita pakai mode berkendara sport. Nah, ketika kita pindah ke mode berkendara sport, lalu kita injak pedal gas, larinya tuh langsung responsif, apalagi dengan penggunaan kopling dual clutch-nya, ini jadi perpindahan giginya itu jadi cepat, jadi responsif. Ya, untuk bodi sebesar ini sih udah cukup banget. Nah, hal menarik kesepuluh atau yang terakhir dari MG HS ini yaitu soal rasa berkendara dan bantingan suspensinya. Untuk rasa berkendaranya, harus gue lakuin MG HS ini sangat enak, handlingnya itu enak banget, nggak terlalu limbung saat di kecepatan tinggi, karena mungkin ya penggunaan ban yang 18 inci. lalu juga untuk bantingan suspensinya juga empuk, khas mobil Eropa juga. Empuknya tuh nggak terlalu lebay, jadi kadang masih ada sisi kerasnya, itu bermanfaat buat saat kita bermanuver, atau menikung di kecepatan tinggi. Tapi untuk empuknya itu saat di jalan rusak, polisi tidur, itu nyaman, enak banget. Jadi ya menurut gue, pengendalian ini tuh bener kayak mobil Eropa banget. Jadi itu tadi 10 hal yang menarik dari MG HS ini. Secara keseluruhan, kalau menurut gue mobil ini sangat menggoda, apalagi dengan harganya yang cuma 429,8 juta rupiah. Ya, ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat Anda yang sedang mencari mobil baru di akhir tahun. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta berikan komentar Anda tentang mobil ini di kolom komentar. Saksikan juga video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Sampai jumpa!